Seorang bupati di Sulawesi Utara kini menjadi perhatian. Banyak hal yang membuatnya jadi sorotan. Salah satunya adalah rambutnya yang panjang. Dia adalah Bupati Minahasa Tenggara Sulawesi Utara James Sumendap. Kini terungkap alasan James Sumendap suka rambutnya panjang. Hal itu dia ungkap saat menjadi tamu istimewa pada Tribun Manado Podcast. James Sumendap menyebut filsuf dan toko besar. Apa alasan bupati memperhatikan style rambut panjang? Para toko besar itu rambut panjang. Cuman kita terlalu lama dengan jajahan Belanda yang feodalisme. Tapi ini adalah karakter saya. Sewaktu di DPRD Provinsi, ada satu periode rambut saya panjang. Ketika kuliah rambut saya juga panjang. Jadi saya hidup apa adanya? Yang jelas saya melakukan ini tapi sebagai Bupati Minahasa Tenggara tata kelolanya bagus, pertanggung jawaban keuangan dan pemerintahan bagus, sukses pendidikan, sukses infrastruktur, sukses kesejahteraan. Itu yang kita lakukan, ujar James Sumendap. Disebut berwajah marhen. Belum lama ini Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP-PDI Perjuangan Hasto Kristianto datang ke Sulawesi Utara. Dan Hasto Kristianto bertemu dengan James Sumendap dan mengatakan bahwa James Sumendap sebagai kepala daerah berwajah marhen dan selalu tampil nyentrik. Apa respon Pak Bupati? Dan apa sih marhen itu menurut Bupati? Tapi saya tidak boleh jadi seorang petani, karena saya kepala daerah. Jadi berwajah marhen itu filosofinya adalah tetap low profile dan bersama-sama dengan rakyat. Marhen adalah ajaran Bung Karno yang selama ini kita pegang. Jadi di kepala saya ideologi Bung Karno itu tersimpan. Jadi program seperti memberikan kepada lansia jaminan kesehatan itulah program marhen. Jadi tidak ada masyarakat kelas 1 atau 2, semua setara mendapatkan hak. Dan itu yang selalu kita perjuangkan sebagai marhen, ujar James Sumendap. Sosok James Sumendap. James Sumendap adalah seorang politisi kawakan Bumi Nyiur Melambai. Warga Sulawesi Utara banyak menyebutnya sebagai gladiator politik. Malang melintang di dunia organisasi kepemudaan dan politik, jadi alasan penyematan tersebut. Tercatat, James Sumendap pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut. Menjabat selama 2 periode, JS mewakili daerah pemilihan Minahasa Selatan. Di organisasi kepemudaan, ia pernah menduduki jabatan ketua KNPI. JS juga dikenal sebagai seorang aktivis kaliber di masanya. Bahkan hingga saat ini ia menjabat sebagai ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sulut. Sebelum terjun ke dunia politik, James sempat bergelut sebagai seorang advokat. Dia juga pernah mendirika sebuah lembaga bantuan hukum dan menduduki jabatan direktur. Di bidang keagamaan, belum lama ini, ia dilantik sebagai Panglima Panji Yosua Sinode GMIM dan saat ini, ia menjabat Bupati Minahasa Tenggara, Mitra, 2 periode. Sebagai seorang politikus sekaligus pejabat pemerintah, ia banyak mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang tak mainstream. Ia bahkan tak sungkan menentang kebijakan para menteri, jika dinilai tak merakyat. Terima kasih telah menonton!